Ini adalah video amatir warga saat penemuan bayi di desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, pada minggu dini hari 26 Februari 2023. Bayi tergeletak di pinggir jalan, di atas rumputan, dan diselimuti kain. Meski malam hari, penemuan ini langsung menjadi pusat perhatian warga. Banyak warga yang mengerumuni lokasi untuk melihat bayi tersebut. Warga bersama sejumlah petugas kepolisian, TNI, dan perangkat desa setempat langsung membawa bayi ke puskesmas Kepuh untuk mendapatkan penanganan. Menurut petugas, bayi perempuan ini memiliki fisik utuh, sehat, dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Bayi ini diduga baru lahir 3 atau 4 hari lalu. Banyak warga yang berulang kali datang ke puskesmas. Mereka meminta untuk mengadopsi bayi tersebut. Memastikan proses adopsi hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan laporan persetujuan dari Polsek setempat. Tadi malam kurang lebih jam setengah, 12 malam. Kondisinya seperti apa waktu itu? Sehat, normal sih. Kelaminnya? Kelaminnya perempuan, baratnya 3, 2 on. 3,2 on. Kondisinya gimana sekarang? Sehat? Sehat. Tim kepolisian dan warga setempat juga sedang berusaha mencari informasi yang menjadi orang tua dan keluarga dari bayi tersebut. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.